Muhammad Ya Rabbi Solli Alaihi Wasallim Sadakal Allah Makasih guys Saya terus Istiqomah Istiqomah ya Oh iyalah Apa permintaannya? Permintaannya pengen dibeliin Sadar Asya Allah Kayak Umi Pipik gitu Assalamualaikum 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 Faji Kurang sehat kan nih Kurang sehat ya Sini Gak apa-apa sini Sini Ini salin sama Pak Haji Gak apa-apa ngompong Tidak masuk angin Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Pasir Si muda ya Si Tete Tipong Umur berapa? Umur 24 24 tahun Salim sama Pak Haji Itu lebih muda saya Gini aja Eh gitu aja 24 tahun 24 tahun Sini Aku baru 16 tahun Tuh Pak Haji 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 16 tahun Buntun sama Pak Haji merokok gitu Buntun Pak Haji abis makan Degadu-egadu mual Terus Sampai Ketut 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 semua Aduh Pak Haji Gak usah repot-repot Allah hukbar Udah Pak Haji Udah Udah Pak Haji Udah Udah Pak Haji tenang aja Terus Namanya Jasgiyah Ramah Tiana Matahari Gita Pak Oh gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Kopi gak kan? Enggak Pak Haji Kopi? Aku mau kopi Bener mau Kopi main? Nanti aja Oh iya Nanti aja Pak Haji lagi sehat Lagi kurang fit Lagi kurang fit ya Pak Haji ya Gimana pas ketemu Kerasan gak? Lebih tenang Lebih tenang Lebih tenang ya Pas udah keluar semuanya Penyakitnya keluar Ini aku tulis ya Pak Haji ya Oke Kita tulis surat penyulatnya dulu Pak Haji Pak Haji Pak Haji Pak Haji Pak Haji Maksudnya Maksudnya Ini metodenya Gimana Pak Haji? Bih zikir ya Pak Haji Metode disini Lebih cenderung Keagamaan Kemudian Alhamdulillah Pengajian Pengajian Tausia Dalam satu gigi itu dua kali Jantanya Malam Senin dan Malam Jumat Kemudian kegiatan-kegiatan Pagi-pagi setelah mereka Sembah yang Subuh berjamaah Sekitar 6.30 Sembah itu diwajibkan ya Untuk Senam pagi Senam pagi Setelah senam pagi Mereka mandi Istirahat Ngopi Bagi yang suka ngopi Biasa snack seadanya Namanya di kampung ya Iya Pak Haji Tapi Pak Haji Keadaan Kaya Latifah ini kan Ngerokok Pak Haji Kira-kira boleh gak disini Pak Haji Ngerokok Ngerokok Tapi memang dibatasi Kalau perempuan Ya Yang tinggi Tidak semuanya Jangan Iya Jangan Berlebihan gitu ya Pak Haji Laki-laki pun sepertinya Sama ya Bagi pada kegiatan ya Kegiatan setelah mereka Ngopi dan Snack ya Sekitar jam 8 8 8 Makan pagi Setelah makan pagi Istirahat sebentar Bagi mereka yang Tidak berpotensi Untuk kamu Karena tetap di luar Oh gitu Dan dibebasan Semuanya Tapi kalau misalnya Yang pertama Pak Haji Maksudnya kayak Pasien pertama itu Adaptasi dulu ya Pak Haji ya Betul Kayak karantina gitu Pak Haji Betul Ada istilah Kalau bahasa di rumah sakit Ada ruang isolasi Isolasi Ya isolasi Ya Pak Haji Tapi itu pun tidak Tidak diberlakukan Untuk semua orang Dilihat Dilihat Dari kondisi ya Pasiennya Kalau ini sih Pak Haji Jadi Saya ceritainnya sedikit Kronologinya Jadi kronologinya itu Waktu sebelum Masuk rumah sakit itu Di rumah itu meresahkan Maksudnya di warga itu meresahkan warga Dan Kadang Kalau Warung nih Yang Buka Kalau ada dia lewat Tutup Gitu Pak Haji Terus Kalau ada Apa namanya Kalau ada dia lewat Pokoknya Takut aja gitu Terus Kaca orang Main pecahin aja Gitu lah Pak Haji Jadi Ya meresahkan warga lah gitu Makanya Setelah itu kan Kita bawa ke Pengobatan di Marujuki Mahdi Di RSC Nah setelah pulang dari situ Tiga hari Seminggu di rumah Stabil Pak Haji Terus setelah itu Selewatnya udah Begitu lagi Kita bawa lagi ke RSC Dirawat lagi Gitu Terus kalau kalian tahu Awalnya bagaimana? Awalnya Awalnya ya Ya aktif rumah tangga ya Aktif rumah tangga Jadi rumah tangga Jadi Awalnya itu Saya sih Saya sih Gak tahu persis ya Tapi yang pasti Yang Saya tahu itu Dari dulu Teh Tipong ini Pernah Jatuh dari sumur Pak Haji Dari sumur Yang gulet itu Terus Dalam keadaan hamil Pak Haji Nah Saya mau nanya nih Pak Haji Maksudnya Setelah Katanya Mitosnya ya Setelah datu dari sumur itu Kalau nggak Mohon maaf ya Pak Haji Kalau nggak meninggal ya Apa sih namanya Gila gitu Tapi Gak tahu juga saya Itu masih Masih percaya nggak percaya Tapi Alhamdulillah Selamat gitu Itu setelah itu sih Pada hakikatnya Kalau menurut Pandangan Islam Berdasarkan Al-Quran Tidak ada faktor kebetulan Iya Pasti sudah Ketentuan dari yang kuasa Jadi Tiba harus jatuh sumur Setelah jatuh sumur Harus mengalami Pengalaman Sepertinya Iya Itu menurut Pandangan Islam Tapi ada Sabab-sababab tertentu Iya Ya itu kan dari pengalaman Barusan Dada seorang ibu ya Dari Cilengsi Oh barusan Sebat itu datang dari sumur Oh sama juga Sudah kurang lebih Satu tahun Sudah layak pulang Sudah layak pulang Sudah layak pulang Tapi Pihak keluarga Tidak siap untuk menerima Datang Oke Kalau bagi kami sebegini Penyakit milik Allah Kesembuhan milik Allah Ya kita serahkan sama Allah Allah Iya Tapi Itu yang pertama Yang kedua Ini menurut saya Yang kedua Allah tidak berkewajiban untuk ikhtiar Tapi yang berkewajiban ikhtiar adalah kita sebegini Allah Setelah kita ikhtiar Yang maksimal Hasil atau tidaknya Realisasinya bukan urusan manusia Urusan Allah Ya Seperti contoh sekarang Ya mudah-mudahan saja Lapipah Dengan melalui Akang membawa kesini Amin Dengan tekad atau hujan silaturahmi Mudah-mudahan Newasababiyah silaturahmi ini Hasilnya sesuai dengan Allah Amin Amin Kalaupun memang belum sesuai Jangan salahkan kami Ya tadi kembali lagi Manusia ikhtiar Apa namanya Allah yang berkehendak Betul Pak Ya kita sih namanya ikhtiar kemana saja Pak Haji Ya Yang penting kita niatnya baik Suatu rahmi Dan tidak Apa Tidak macem-macem lah Pak Haji Gitu ya Tapi Kalau boleh saya jujur ya Pak Haji Pas masuk sendiri itu Apa ya Tenang Awangnya Sejuk Awangnya tenang Amin Amin Pak Haji Kira-kira Pas ini ada banyak Pak Haji Kalau boleh tahu Hari ini ada 178 178 Itu cewek cowok atau apa? Iya Cewek cowok Pada cewek itu hanya 23 orang Oh cewek hanya 23 orang Dari jumlah 178 orang itu 23 diantaranya titipan dari Dinsos Kabupaten Oh yang tadi Pak Haji bilang Dari Dinas 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 Masih ada yang lainnya Oh yang tadi Pak Haji bilang Di semua mangga Oh mangga Tapi udah ini ya Pak Udah apa ya? Amin 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 Sama Abah juga Ada Abah disini ya Nanti biar perlahan-perlahan Apa namanya Mengurangi sokongnya juga ya Iya Diatur sama Abah Insya Allah Yang penting betul disini Ikutin Abahnya Sholat jikir Sholat jikir Bukan insya Allah Tiga kali gak berdiri Sama kaya dua sakit ya Sama kaya dua sakit Lebih bisa disini bebas Lebih bebas Lebih bisa berekspresi Tadi Tadipong gimana Senang kan Senang Pas begitu kencing sama ini Tidaknya sama kentu Tidaknya kamu Oh gitu Pas tadi keluar dari mobil Tadi aku udah bilang Masa di mobil juga Ini nanti di pesantren Nanti jikir terus Alhamdulillah Terus tadi di mobil juga Salawatan terus Bagus lah Alhamdulillah Ada Nah Tadipong Sini dulu ya Sini dulu Apa fokus disini Jangan mikirin kemana-mana Jangan mikirin ke keluarga Mikirin gak apa-apa Tapi maksudnya Jangan sampai membuat Tadipong menjadi Egois Iya Egois Dan berpikiran yang berlebihan Jadi nanti Tadipong malah gak fokus disini Pokoknya Yang sudah lepasin aja Nanti Anak-anak Teteh Nanti dilawat sama Panemang Sama Taya juga Nanti aku juga Insya Allah nanti Juk nyuguh pesanan Amin Sering-sering jenguk ya Sering-sering jenguk siapa nih Kamu atau Anak-anak Oh siap Teteh Pong disini dulu ya Sekarang ya Teteh Pong disini Terus nanti Sama Pak Haji Sama Abel Sama teman-teman disini Iya Nanti aku Insya Allah nanti Kesini lagi ya Jumuh Oke Oke Bawa Teteh Kak Siap Nanti bawa Teteh Kak Nanti kesini Kita main-main disini Deket kok gak jauh Iya Oke Oke kakak Dadah Doain Teteh Pong ya Semoga cepat sembuh Amin Bisa aktivitas kembali Iya Bisa ngurusin anak Si tepatan Oke yaudah Bang Adi pulang ya Iya Pulang ya kan udah Udah malam Bang Adi pulang Iya Yaudah teman-teman Kita mau panggil pulang Dan Semoga Teteh Pong sehat Selalu Amin Sip Oke Ini Ini selenanya Selamat ya Selamat ya Iya Selamat Barang terbang Tadi Pak mau ngantar lagi Katanya Iya lah Sampai depan Sampai depan ya Depan mana Depan Polsek Di Polsek Kejauhan dong Dadah Dadah Sampai depan Sampai depan Sampai depan